Merger antara investor yang di backing Arab Saudi, Live Golf dengan PGA Tour, penyelenggara turnamen golf ternama di Amerika Serikat, mendapat sorotan wakil rakyat AS. Banyak yang khawatir bila merger terlaksana, atlet Amerika bakal dikekang kebebasan ekspresinya. Penolakan terhadap merger ini juga diungkapkan keluarga korban serangan 11 September, dan juga aktivis HAM yang menyoroti peran pemerintah Arab Saudi dalam pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi pada 2018. Arab Saudi dituduh melakukan sportswashing, istilah yang kini digunakan untuk pemanfaatan kegiatan olahraga oleh negara otoriter untuk mencuci atau membersihkan citranya di mata dunia di tengah tuduhan pelanggaran HAM. Tuduhan sportswashing ini juga dikenakan pada banyak negara sebelumnya yang menggelar pertandingan olahraga internasional, apakah Olimpiada musim dingin atau musim panas, dan juga pertandingan piala dunia FIFA. Sportswashing kian menarik bagi banyak pelanggar HAM, menurut seorang pengamat gerakan ekstrim. Dalam dengar pendapat di Kongres, perwakilan PGA Tour berupaya meyakinkan para senator bahwa merger adalah opsi terbaik di tengah persaingan tajam antara kedua penyelenggara turnamen golf. Sementara live golf takkan banyak mengurusi opini pemain. Sebagian senator Partai Republik juga menganggap merger antara dua entitas swasta mestinya bukan urusan Kongres. Bila merger terlaksana dan akhirnya tetap mengundang sorotan, sebagian anggota Kongres menghancam akan mencabut status bebas sepajak PGA atau menyelidiki kemungkinan pelanggaran undang-undang anti-monopoli. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.